Untuk berkuat dan mencapai target Partai Nasdem di Sulawesi Utara, Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem resmi mengukuhkan DPW Partai Nasdem Sulawesi Utara, DPD Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara, serta Badan Advokasi Hukum DPW Partai Nasdem Sulawesi Utara. Bertempat di kantor DPW Partai Nasdem Sulawesi Utara, tiga pimpinan Partai Nasdem resmi dikukuhkan. Anggota Dewan Pertimbangan DPW Partai Nasdem, Yasti Suprejo, yang juga Bupati Kabupaten Bolaang Mengondo. Mengukuhkan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Sulawesi Utara yang diketuai oleh Wali Kota Bitum, Max Milian Lomban. Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Utara, Max Lomban mengatakan, bergabungnya beberapa kepala daerah di Sulawesi Utara diharapkan target Partai Nasdem meraih dua kursi DPR dan pimpinan DPRD Sulut bisa terwujud. Selain itu, Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Utara yang baru saja dilantik, juga melantik Ketua DPD Partai Nasdem Manado dan Ketua DPD Nasdem Minahasa Utara. Kedua posisi ini diisi oleh Wali Kota Manado, Veki Lumentu, dan juga Bupati Kabupaten Minahasa Utara, Foni Panambunan. Sementara itu, badan advokasi dan hukum Partai Nasdem melantik Ketua DPW bahku Nasdem Sulawesi Utara, Roy Pangemanan. Ini saya lihat Nasdem Sulawesi Utara. Saya tidak tahu kenapa, tapi Sulawesi Utara ini memang... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.